Latiwa di Aspire Akademi Qatar, Timnas Indonesia Proyeksi Piala Dunia U20 langsung gelar latihan. Selama sepekan, pelatih Indra Syafri akan memantau secara detail masing-masing pemain untuk kemudian melakukan evaluasi promosi dan degradasi. Timnas Indonesia Proyeksi Piala Dunia U20 sudah tiba di Qatar. Selama sepekan, 26 pemain pada TC tahap pertama akan menimba ilmu di Aspire Akademi Qatar. Dilengkapi sport sains kelas dunia, pelatih Timnas U20 Indra Syafri akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengidentifikasi secara detail kelebihan dan kekurangan masing-masing individu pemain. Hasil TC ini akan jadi bahan evaluasi penting bagi jajaran tim kepelatihan. Pasalnya, usai pulang ke tanah air, pemusatan latihan tahap kedua akan segera digulirkan untuk melihat beberapa pemain lainnya yang masuk dalam radar tim pelatih. Kita berharap kepada semua pemain mempergunakan kesempatan yang dia punya. Dari 26 pemain ini, selama satu minggu di sini kita akan evaluasi dan kita akan melakukan sistem promosi degradasi dan nanti setelah TC di sini akan berlanjut di TC tahap dua di Jakarta. Menurut saya kondisi kita semua bagus, baik, tapi karena kondisi jadi latihan perdana ini masih agak nafas, masih susah diatur lah buat kita. Timnas U20 akan menghadapi beberapa agenda penting ke depan. Mulai dari Piala AFF U19 2024, Piala Asia U20 2025, hingga puncaknya Piala Dunia U20 2025. PSSI menargetkan tim ini mampu lolos ke Piala Dunia yang akan digelar di Chile lewat jalur kualifikasi.